salam gunting batu masker kali ini keluarga masker menghadirkan whatsapp tricks whatsapp adalah aplikasi yang sering kita gunakan yang banyak dipakai hari-hari ini baik orang tua maupun anak-anak oleh sebab itu trik-trik yang dibagikan kali ini bisa menolong penggunaan whatsapp dengan lebih efektif whatsapp tricks part 1 bagaimana membuat shortcut pada whatsapp maksudnya bagaimana maksudnya ada seringkali ketika kita menggunakan whatsapp maka pada waktu kita ingin chat kita mau chatting kepada seseorang yang kita butuhkan yang penting dan sering itu tertumpuk sehingga kita harus scrolling-scrolling kita cari-cari ke bawah apalagi kalau ada banyak kita menerima BM atau broadcast message jadi kadang orang yang penting yang sering kita hubung itu ada di paling bawah atau sulit mencarinya harus scroll-scroll ada trik yang bisa menolong kita tanpa kita harus scroll-scroll maka kita bisa memiliki shortcut atau jalan pintas kepada orang yang penting orang yang sering kita hubungi ya yang pertama yang kita bisa lakukan adalah membuat pin pada orang-orang yang penting itu membuat pin ketika kita membuat pin pada orang-orang yang penting itu maka dia akan ditempatkan di posisi yang paling atas misalnya misalnya ini di tempat saya adalah di tempat yang pertama yang paling atas adalah istri istri saya istri tersayang karena dia sering saya hubungi sehingga saya tidak perlu mencari-cari ke bawah dia sudah saya pin maka dia ada di posisi yang paling atas bagaimana cara melakukannya gampang saja tekan lama lalu kemudian lihat ada tanda pin ini karena saya sudah pin saya unpin dulu ya oke saya unpin maka dia akan ada turun ya dia turun dia tidak ada di tempat paling atas maka kalau saya ingin jadikan chatting atau whatsappnya istri saya selalu ada di atas maka saya akan pin tekan lama keluar tanda pin lalu kita pin lihat otomatis ia ada di atas misalnya juga misalnya keluarga masker ini adalah whatsapp keluarga ya saya dengan istri dan anak-anak saya kalau cari sulit ya apalagi kalau ketumpuk maka ini saya ketemu keluarga masker maka saya tekan lama whatsapp keluarga itu lalu saya pin maka dia ada di atas gitu masalahnya adalah fasilitas whatsapp ini whatsapp yang untuk pin ini untuk menyematkan istilahnya menyematkan ini menjadi whatsapp yang penting hanya bisa tiga satu dua tiga hanya bisa tiga kalau ada yang lain yang mungkin kita ada misalnya sepuluh orang yang kita perlu atau ada lima orang dan lima grup yang kita merasa penting maka fasilitas pin dari whatsapp ini terbatas hanya tiga ada trik selanjutnya yang kita bisa lakukan untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan orang-orang tertentu yang sering dan penting misalnya tadi saya bisa pin tetapi saya juga bisa melakukan ini misalnya dengan istri saya saya bisa melakukannya yaitu membuat pintasan di halaman depan tanpa harus masuk ke whatsapp caranya bagaimana maksudnya bagaimana saya jelaskan caranya adalah dengan sekali lagi tekan lama sampai ada tanda jentang lalu klik titik tiga dan kemudian kliklah namanya tambah pintasan chat nah lalu ada pertanyaan tambah ke layar depan kita klik saja nah ini yang terjadi di halaman depan kita kita sudah punya shortcut atau pintasan langsung ke chat istri saya jadi kalau saya tidak perlu masuk ke whatsapp saya tidak perlu masuk ke whatsapp saya tinggal masuk ke pintasan chat istri saya saya klik saya langsung bisa ngobrol dengan istri saya misalnya jadi saya tidak perlu masuk ke whatsapp cari-cari akunnya istri saya maka dengan pintas langsung otomatis nah misalnya juga misalnya keluarga tadi atau tim kerja atau tim kerja yang tidak bisa kita ke bagian di pin 3 3 fasilitas pin di whatsapp maka saya bisa melakukan misalnya misalnya ini koordinator saya kerja ada beberapa koordinator yang perlu koordinasi misalnya saya juga bisa klik tahan lama lalu klik titik 3 lalu tambah pintasan chat tambah langsung keluar shortcutnya saya pindahkan ke bawah dulu biar kelihatan jadi nanti tidak perlu masuk whatsapp cari-cari pada waktu kita klik masing-masing ini maka kita sudah masuk langsung ke chatnya gitu ya kita langsung masuk ke chatnya oke nah ini ini banyak sekali tapi tentunya kita tidak perlu banyak-banyak kita pilih saja misalnya 5 orang yang sering kita atau 3 orang yang sering kita hubungi misalnya ya ini tentu unlimited karena ya semua nomor whatsapp bisa kita keluarkan kita buat pintasan tetapi kan ini tujuannya untuk memilih untuk memudahkan gitu dan ini tidak terbatas lebih dari fasilitas pin yang disediakan oleh whatsapp gitu ya ini ini akan sangat menolong sekali ini ada grup lagi saya bikin pintasannya oke lalu misalnya tadi keluarga masker saya bikin pintasannya iya lihat ya tidak terbatas 3 lebih ada siapa lagi saya mungkin sering misalnya menghubungi ini namanya teman saya misalnya namanya Andi saya sering menghubungi dia karena mungkin rekan bisnis atau hal-hal yang sering saya bicarakan dia maka saya bisa tambah pintasan tanpa harus scrolling masuk whatsapp di halaman utama saya saya punya pintasannya gitu ya tapi tentu bijak-bijak pilihlah yang memang kita perlu untuk chatting dengan mereka sering dan penting dan ini akan memudahkan begitu ya ada juga tambahan mungkin kalau kita melihat ini kan jadi rame ya shortcut jadi banyak begitu jadi mungkin kelihatannya jadi tidak rapi bisa juga kita menjadikan itu menjadi satu folder caranya tinggal kita tekan dan tahan lalu kita arahkan kepada ikon whatsapp itu dan kemudian dia akan menjadi satu folder tinggal beri folder shortcut WA misalnya atau apapun silahkan beri nama sendiri ya kita bisa menempatkan semuanya itu oke silahkan bisa juga grupnya dibagi shortcut WA grup shortcut WA pribadi ya silahkan kalau tapi kalau teman-teman keluarga masker mau membuatnya ini biar diluar saja karena memang memudahkan ya tidak apa-apa tidak harus dibuat folder seperti ini jadi keluarkan saja kita kita punya daftar shortcut untuk WhatsApp yang memang kita sering dan penting untuk kita hubungi jadi ini trik WhatsApp yang part 1 yang pertama saya berharap ini memudahkan efektif kerja orang tua orang tua juga yang perlu chatting dengan anak-anaknya bisa langsung membuat pintasan WhatsApp anaknya untuk pasangan yang sering dihubungi juga kita perlu kita bisa menggunakan teknik shortcut ini lalu juga untuk tim kerja kita bisa menggunakan shortcut seperti ini karena daripada kita harus masuk ke WhatsApp dan mencari-cari scroll-scroll bisa-bisa karena tumpukan broadcast message yang kita terima setiap saat maka susah untuk menemukannya ya semoga WhatsApp trik part 1 ini menolong kita semua terima Terima kasih.